La tuhillu syair Allahi walasyahrul haram Kalau di dari awalnya, wahai orang-orang yang beriman Ya ayuh ladina amanu la tuhillu syair Allah Jangan kamu halalkan syiar-syiar Allah Walasyahrul haram dan bulan haram Bulan haram jangan kamu langgar, jangan kamu hinakan Begitu pula masyair, masyair itu kayak muzdalifa, arofa Tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah haji Itu jangan kamu hinakan ya Jangan kamu rendahkan, jangan kamu remehkan Jangan kamu perlakukan biasa aja Intinya disini ada ya Pak ya kata bulan haram Asyahrul haram Nah bulan haram itu disebutkan lagi ini dalam bentuk mufrod Single Kalau jamaknya Inna idda tasyuhuri Ayatnya begini Tadi sudah saya baca Ini aplikasi buat membantu Bapak Untuk mencari Mencari apa? Mencari ayat Mencari hadis Itu disini Pakai aplikasi ini Ataupun membuka kitab-kitab Sebentar Yang penting kita apal Satu atau dua kata kunci Keywordnya tahu ya Inna idda tasyuhuri inda Allah Hidna asyara syahram Fi kitab الله Hurum itu jamak dari haram Sesungguhnya Hitungan bulan Di sisi Allah itu ada dua belas Di dalam kitab Allah Sejak Allah menciptakan langit dan bumi Empat diantaranya adalah bulan haram Jadi kalau ditanya Siapa yang menemukan hitungan pertama kali Satu tahun dibagi dua belas bulan Ini kalau lihat ini Ya nampaknya memang sudah dari dulu ya Sejak disiptakan langit dan bumi Satu tahun dibagi dua belas bulan Itu sudah lama Cuman bulannya beda-beda Ada yang pakai bulan Sawah, lapit, besar, suruh, sapar, mulut Bapak tahu gak itu? Ada yang tahu hitungan bulan ini gak? Ini hitungan orang Jawa nih Pak ya Sawah, lapit, besar, suruh, sapar, mulut Bapak tahu mulut, matil awal, matil lahir Recep ruah, poson Ini nama bulan Jawa ya Saya tahu orang Jawa kan Jadi mirip dengan Arab sebenarnya Sawah, sawah Dulkodah jadi apit Dulkodah namanya besar Muharram, suruh, sofar, sapar Rabi ul-awal jadi mulut Maksudnya maulut asalnya ya Rabi ul-tani jadi bapak tahu mulut Jumatil awal, matil awal, matil lahir Recep jadi Recep ya Nah yang beda banget itu Sa'ban jadi ruah Ramadhan jadi poson Ini ada Nah kalau yang Hijriah Kita mulai dari Muharram Muharram Terus Sofar Rabi ul-awal Telah akhir Rojab, Sa'ban, Ramadan, Shawwal, Dulkodah, Dulkodah, Dulkijjah Awalnya dari Muharram Nah kalau yang biasa kita pakai disini Januari, Februari dan seterusnya Sudah hafal semua Intinya Satu tahun, dua belas bulan Itu sudah ada ayatnya Gitu kan Nah yang belum familiar kita itu adalah Minha Di antaranya Itu adalah bulan-bulan Haram Bulan apa aja itu? Rojab Apa lagi? Dulkodah 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 Muharram Ya jadi Kalau orang Yang dalam bahasa Arabnya disebutkan Salah satun serd Tiga berturut-turut Dulkodah Dulkodah Dulkijjah Muharram Wawahidun fard Yang satu terpisah Yaitu Rojab Jadi Dulkodah Dulkodah Dulkijjah Muharram Sama Rojab Itu namanya bulan Haram Makanya kalau bulan Rojab itu Biasanya Orang umroh Rami harganya naik saya kasih tau ini trennya dari dulu begitu bulan rojab bulan rojab itu biasanya umroh rame nah kalau dulqodah, dulhijjah tidak ada yang umroh karena tidak boleh bolehnya siapa? bolehnya orang haji tapi orang haji itu pasti umroh juga sebenarnya kalau haji tidak ada umroh yang tidak sah haji itu sama umroh itu satu paket, setiap haji itu ada umroh, ada yang hajinya haji tamato umroh dulu kemudian berpakaian halal baru lanjutkan haji pada tanggal 8 namanya tamato tangi mangan turu itu haji yang paling enak masalahnya tangi mangan turu ada yang hajinya ifrod datang ke sana, ikhram terus sampai selesai haji kemudian tahalul nanti berapa saat kemudian lakukan umroh lakukan umroh itu namanya haji ifrod ada yang di ringkes haji dan umroh satu paket jadi tawafnya nanti bisa satu tapi ini jarang untuk orang Indonesia biasanya pembimbingnya maupun dari kementerian agama dan memang yang sangat dianjurkan itu haji tamato karena haji tamato itu haji yang simpel enak meringankan tidak merepat buat datang ke mekah berpakaian ikhram tawaf sa'i tahalul sampai tanggal 8 dul hijjah datang ke mekah berpakaian ikhram terus sampai selesai hari tasrik ya kalau yang berangkatnya bulan dul kodah begini suruh pakai pakaian ikhram gundal gandul terus kan enggak boleh pakai pakaian yang berjahit enggak boleh pakai celana termasuk celana dalam enggak boleh dari datang ke mekah sampai tanggal 13 dul hijjah lumayan pak sebulan seluruh gitu terus masuk angin pak ya itu berat ya makanya umumnya orang Indonesia ya berangkat ke sana berpakaian ikhram ketika masuk mekah nah kemudian tawaf sa'i sudah selesai itu namanya umroh ya kemudian nanti nunggu tanggal 8 dul hijjah baru mulai haji tanggal 8 mulainya ya pokoknya intinya disitu tanggal 8 sampai tanggal 13 dul hijjah haji disitu sebelum tanggal 8 ngapain nunggu ya nunggu pelaksanaan haji nah jadi itu tadi tentang bulan haram jadi kalau dul qodah dul hijjah masanya untuk orang haji nasionalnya ya karena 2 bulan ditahan tidak boleh umroh hafisa umroh ditutup nah maka bulan muharam meledak lagi jadi kita sekarang sambil menunggu tadi kita kenal tanah haram masjidil haram sama bulan haram nah di bulan haram ini kalau bapak baca kitab-kitab tafsirnya atau nanti ustadz yang ngajarin tafsir biar menyampaikan boleh ayat ini ya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulullah memerintahkan kepada kita supaya melakukan kebaikan-kebaikan dan jangan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ayatnya disini global sih jangan mendolimi diri kamu sendiri maksudnya apa jangan berbuat maksiat kenapa karena kalau berbuat maksiat di bulan haram ini dosanya juga dilipat gandakan tapi kalau melakukan kebaikan juga pahalanya dilipat gandakan makanya di bulan haram ini bapak mau puasa setelah ibaratnya empat apa tiga bulan full silakan puasa apa puasa di bulan haram di bulan haram itu ada perintah dari rasulullah perbanyaklah kebaikan-kebaikan secara umum perbanyak puasa perbanyak sedekah perbanyak sholat tahajud perbanyak apalagi sholat sunnah silaturahim pokoknya kebaikan lakukan makanya kalau di arab kalau bapak datang bulan syawal misalnya bapak datang bulan syawal begitu masuk dul qodah itu mulai banyak orang sedekah karena sudah masuk bulan haram di Indonesia memang istilah bulan haram tidak familiar tapi kita orang masjid yang pada biasa ngaji harus tahu bulan haram walaupun di sini tidak populer bulan dul qodah juga orang bingung kapan ini sekarang tanggal berapa tapi kita perlu tahu karena ini bagian daripada syariat yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang bulan haram dul qodah dul hijah dan muharram ditambah nanti satu lagi bulan rojab jadi yang satu terpisah sendiri baik ini mukadimahnya cukup jelas ya informasi baru yang tidak biasa saya sampaikan terkait muamalat maksudnya tapi bagusnya nanti memang ustad ustad itu ada yang membahas yang kajian tafsir saya juga ingin menyampaikan pesan juga tentang tafsir ini terkait tafsir sama haji ini kalau tidak bulan haji saya lupa menyampaikan jadi jamaah haji Indonesia itu kan jumlahnya luar biasa meledak terus tambah terus sekarang ini kalau misalnya besok hari Senin Bapak ke Departement Kementerian Agama daftar haji sama ke bank store duitnya ngantrinya kira-kira berapa tahun 25 tahun 25 tahun bener tidak Pak coba Bapak cek besok saya tidak yakin bahwa sekarang sudah di atas 30 tahun kalau tidak salah kemarin saya baca antara 40 hingga 55 tahun tergantung provinsi dan kabupaten masing-masing karena jumlah jamaah haji sudah di atas 5 juta yang daftar jumlah uang yang terkumpul menurut orang PPKH orang PPKH sudah berapa Pak eh saya dapat laporannya tim hari baca itu di akhir 2021 jumlahnya segini ya kalau begini ribu kalau begini juta kalau begini miliar terus tambah lagi nah ini triliun saya bingung nulis nolnya berapa kan tahun 2021 itu 159 triliun dibagi 25 juta Pak nah gitu maksudnya maksudnya itu kan setiap orang naruh 25 juta gitu loh ya jadi kalau 159 triliun dibagi 20 eh ini Arab kiputnya 159 triliun dibagi 25 juta itu ada berapa ya nah itulah jumlah jamaah haji yang sudah daftar 6 juta 360 ribu orang 1 tahun jatahnya kalau normal cuma 200 ribu orang 1 tahun ini kalau normal ya kalau bukan pandemi ya nah jadi gimana Pak nah jadi 6 juta orang dibagi 200 ribu nah jadi rata-rata antriannya sudah 31,8 tahun tapi bergantung provinsi karena baginya bukan se-Indonesia gitu dibaginya per provinsi di Indonesia kalau gak salah malah sekarang udah per kabupaten ya kabupaten sama kota jadi baginya gimana Pak baginya itu 1 per mil setiap seribu orang Islam disitu jatahnya 1 nah jadi gitu cara ngitungnya jadi setiap seribu orang jatahnya 1 ini laporan 2021 lho Pak Desember 2021 saya gak tahu yang pas hari ini saya gak tahu ini laporan tahun 2021 dari PPKH 159 triliun masing-masing orang 25 juta storenya untuk dapat kuota berarti sudah ada sekitar 6 juta 300 ribu orang jamaah yang ngantri normalnya kalau 1 tahun berangkat itu 200 ribu ditambah sekarang 190 ribu itu kan termasuk petugas-petugasnya kalau tahun ini kuotanya cuma dikasih 110 ribu karena dianggap pandemi nah kalau kalau kuotanya tidak berubah 57 tahun nah kita berharap doa aja gimana kalau kuotanya dinaikkan misalnya 300 ribu nah gitu jadi nunggunya biar lebih cepat bisa gak bisa aja gimana caranya diplomasilah diplomasilah antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi tinggal bisa gak melakukan diplomasi deketin orang Arab nah itu tergantung guta besarnya kalau saya lagi itu kan gak ada yang gak bisa pak orang Saudi gampang gampang susah Saudi itu peraturan berubah itu gampang pak terserah dia nah tergantung siapa yang mendeketin peraturan di Saudi itu pagi tempe sore kedelih bisa pak serius saya kasih tau kemarin yang lagi rame haji teribat-ibat duitnya kurang 1,5 triliun ya karena pemerintah Saudi menaikkan biaya jama' haji untuk di Ar-Muzna Arofah Muzdalifah sama Mina itu dinaikkan dari 1.500an menjadi sekitar 5.500 kok mendadak ya biasa sama Arab Saudi saya dulu pernah ngalamin hal yang aneh di Saudi saya waktu kuliah di Libya kayak belum pernah kejadian di seluruh dunia saya di wisuda sebelum ujian itu kejadian itu jadi pelaksanaan wisuda dimajukan kenapa ada beberapa pejabat Saudi yang dateng nah mumpung sekalian mereka dateng aja wisudanya dulu ujiannya ditentukan tapi belum artinya wih sudah dulu baru ujian itu waktu saya yang seangkatan dengan saya tanyain aja ada Sada Jaljulidjwa ini ya kan kalau Sapa Sada Jaljulidjwa ini terus Sapa ada Jaljulidjwa derajat yang terkenal yang terkenal ya yang populer ya Jaljulidjwa ini aja yang tokoh publik diantaranya itu nah itu biasa kalau di Arab peraturan-peraturan berubah saya itu maksudnya nyampaikan ini mudah-mudahan aja nanti ada yang mendorong diplomasi gimana caranya jama'ah haji Indonesia itu bisa dinaikkan kuotanya biar antrian enggak terlalu panjang nah terkait banyaknya jumlah jama'ah haji ada yang mengkritik Indonesia itu jama'ah hajinya banyak banget ya tapi kenapa Islam di Indonesia kok kayaknya gimana ya masih banyak yang Islamophobia yang menjalankan syariat Islam juga masih begitu-begitulah ya termasuk tokoh-tokohnya Bapak jangan melihat di Masjid Al-Kawusar jangan melihat di GTP jangan melihat di Jabodetabik coba Bapak keliling Indonesia coba Bapak masuk ke kampung-kampung sekali-kali itulah ya sholat di masjid-masjid pemukiman yang bukan perumahan Bapak cobalah sholat di masjid-masjid pemukiman bodhici langkap jati jajar cimpaun tapos sukatani satu kecamatan aja lah Bapak coba lihat bagaimana kondisi orang sholat berjamaah di sana bagaimana pengajiannya bagaimana pemahamannya kalau Bapak melaksanakan haji dan umrah perhatiin aja orang-orang yang umrah dan haji bagaimana perilakunya bagaimana tindak tantuknya sampai dalam dunia politik dan bernegara itu kalau koruptor-koruptor ditangkep siapa Bapak mereka Islam Islam juga ada diantaranya Islam juga kan udah haji belum itu maksud saya udah haji ada gak koruptor-koruptor daripada haji loh kok bisa begitu ya walaupun ini ibadah yang mahal susah udah haji tapi masih begitu juga nah saya mau menyampaikan pesan saya ini masalahnya saya bukan pejabat saya gak punya akses ke Kementerian Agama saya bukan pejabat dan tidak PNS saya saya melihat kurikulum manasik haji itu ada yang gak lengkap ya tinjuannya masih fikih minded ya paling-paling ditambah masalah sosial budaya jadi apa yang disampaikan kepada jamaah haji itu masih kayak umumnya para usut sebenarnya ngomongnya fikih aja fikih itu kayak dianggap sebagai segala sesuatunya fikih itu dianggap sebagai hal yang paling penting fikih itu dianggap yang paling orang kalau udah punya fikih kayaknya udah paling alim saya walaupun kuliah saya jurusannya gak fikih saya mau mengkritisi hal ini pak fikih itu bukan segala-galanya pak makanya jangan debat terus tentang fikih orang tuh ustad-ustad juga sebenarnya debat masalah fikih terus sih kan nanti masalah isbal berdebat masalah cinggut berdebat masalah kunut debat terawih debat debat masalah fikih terus sampai orang haji pun kajian apa kajiannya juga fikih cara tawaf masalah mikro masalahnya fikih doang yang disampaikan sampai orang haji pun gak diperkalin dengan apa ini pak yang saya tampilkan ibadah yang seumur hidup sekali orang ngantri banyak banget kurikulumnya tentang fikih doang pak fikih itu kalau tidak utuh dipahaminya ada ungkapan orang pesantren mantafak kohawalam yata sawaf tafasak orang itu kalau ngamalin fikih gak mempertimbangkan ahlak jadi fasik fasik tercerubus ke dalam dosa besar kalau ngomongin fikih doang gak ngomongin ahlak makanya Rasulullah menyampaikan saya diutus oleh Allah bukan untuk menegakkan fikih hukum bukan untuk menyempurnakan ahlakul karimah coba serius ini ya jadi gimana asalahnya apa ini lupa di dalam Al-Quran ada satu surah yang namanya surah surah apa yang namanya ini ini nama surahnya surah Al-Hajj surah keberapa ini surah ke-22 coba Bapak lihat surah Al-Hajj ini ya sekilas ini saya gunakan sekilas saja surah Al-Hajj semuanya ada berapa ayat terakhirnya disini ini ayat terakhirnya 78 ya kan 78 ayat Pak Bapak lihat ayatnya tentang apa judulnya surah Al-Hajj jelas-jelasan Haji kan ada gak penata Haji ya memang dalil-dalil Haji banyak dibahas disini tapi sebelum ngomongin Haji ayat pertama dan keduanya dulu tentang apa ini kira-kira Pak suhuru hari-hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat nanti kamu akan melihat ibu-ibu yang menyusuin akan lupa lalai dan merus lagi bayi yang disusuinya dia sudah cuek dengan bayi yang disusuinya di hari kiamat nanti orang-orang yang hamil pada geguguran kamu lihat orang itu mabuk semua padahal mereka itu tidak ada yang mabuk hanya karena siksaan dari Allah yang dahsyat di hari kiamat ketika kiamat terjadi Rasulullah jelaskan generasi yang terbaik itu generasi zaman Rasulullah generasi yang terbunuh adalah generasi yang ketemu dengan hari kiamat pengen ketemu hari kiamat ya pak saya tidak mau ketemu kiamat doa saya mudah-mudahan tidak ketemu dengan kiamat karena hari kiamat seperti ini gambarannya terus nanti bapak baca baru nanti belakang-belakang nanti baru mulai ingatlah ketika Nabi Ibrahim mulai membangun Baitullah supaya kamu tidak menyekutukan Allah dan bersihkanlah itu Baitullah buat orang-orang yang tawaf orang-orang yang sholat orang-orang yang itikaf dan sampaikan umumkan kepada manusia agar orang-orang itu pada pergi haji maka lihatlah kamu nanti akan melihat orang akan datang ke tanah suci Baitullah tadi baik yang jalan kaki maupun berkendara akan datang dari seluruh penjuru dunia ini orang jahiliyah yakin ya dulu ketika diturunin ayat ini gak percaya oh iya orang haji datang dari seluruh dunia berebut gak percayalah paling ada tapi gak banyak ini orang jahiliyah ya kan sekarang bapak ngelihat ini ayat baru terbukti sekarang kan jadi orang haji itu ya tina mingkul li fajin amik dari seluruh dunia berebut pak menunggu 20 tahun 30 tahun gak apa-apa bapak setor juga 25 juta ya kan terus lihat jadi maksud saya apa ngomongin kiamat itu sebenarnya ngomongin haji itu sebenarnya adalah ngomongin tentang kiamat haji itu adalah miniatur kematian dan kiamat nah ini loh yang tidak disentuh dalam kurikulum haji coba aja bapak lihat itu orang-orang yang pergi haji lihat bukunya silabusnya manasiknya pelajarannya tentang apa gak ada memahami filosofi haji dan kiamat sehingga orang haji walaupun buahnya dia banyak yang tidak meresapi tidak meresapi ya suruh pakaian ihram gimana yang dibahas apa boleh gak kalau saya pakaian ihram kemudian saya pakai sabun misalnya kan nanti kalau saya ihram kalau saya pegang-pegang jenggot kemudian jatuh gimana nah itu kan jadi bahas fikirnya aja itu kan gak ditunjukkan kenapa sih kita harus pakaian ihram kok bisa ya yang itu kan harusnya kan yang rapi yang aman kalau kita pakai pakaian ihram itu kan kalau bapak gak bisa pakai pakaian ihram duduk itu bahaya juga nah itu ada filosofi-filosofinya ya ya kalau sederhananya saya bilang orang berihram itu kan filosofi kematian nanti kalau kamu mati walaupun kamu kaya sekarang pakaiannya keren-keren mahal-mahal dah kamu tetap aja pakai kain kafan begitu nanti kamu akan menghadap Allah dengan kain kafan cuman dua lembar gitu tuh enggak boleh yang lainnya ya kalau kamu bilang gak enak tuh ihram itu gak boleh pakai pakaian berjahit ini mohon maaf nih laki-laki gak boleh pakai celana dalam kan itu kan gimana ya pak gundal-gandul kan risih tuh kalau kesenggol-senggol kainnya kan jadi kalau berdiri gimana itu ya tergantung pikiran kamu kalau mau menghadap Allah gimana kamu lagi tawaf lagi sa'i apa yang masih mikirin begituan nah nanti kamu rasain aja sendiri itu tergantung kebiasaan kamu dan seterusnya pak ini harusnya dipahami ini kalau menurut saya kalau saya kalau saya punya travel saya gak mau punya travel soalnya ya saya gak mau punya travel saya disuruh diajak mendirikan kalau gak mau saya gak tertarik ya pak kenapa pak dudul saya enggak maklum enggak bagus melayani orang haji orang bagus yang bikin gak saya suka apa penuh dengan ketidakpastian berhubungan dengan orang Arab Saudi itu penuh dengan ketidakpastian suka berubah-rubah peraturannya itu yang bikin saya jadi gak gak suka peraturan hari ini begini besok begitu bisa berubah-rubah kadang-kadang jamaah gak ngerti ngomel-ngomel ke travel itu kan itu peraturannya dari sana itu yang saya gak kuat pak ya itu yang saya gak kuat maka saya kalau disuruh bisnisnya gak mau saya kalau suruh bimbing saya gak aja sih bisnisnya tuh harga tiketnya sistem pesan hotelnya ya kemudian nanti booking bisnya suka berubah-rubah orang sana tuh ya jadi gak tetap gak bisa fix begini kalau udah ditentukan sekian-sekian gak dia bisa aja berubah dia bisa aja berganti dia kan rute bisnya yang tadi saya contohkan ee... 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 ini kakak saya yang lagi haji saya tanya pake izin gak? ini gak? udah berubah lagi kan? saya gak tau kapan berubah lagi baru pertama kali saya masuk ke runtuh harus pake izin semua bukan saya aja memang diperlakukan katanya kemarin tuh harus pake izin pake tasrih bahasa Arabnya nah itulah ee... nanti kalau yang punya travel yang punya KPIH yang punya akses ke kementerian agama tolong sampaikan kalau bisa ya murid belum haji diperbaikin ditambahinlah masalah surah Al-Hajj ini dibaca dikaji supaya orang kalau berangkat haji itu dia meresapi filosofi haji jangan cuman fikir doang walaupun saya ngajarnya fikir hari ini saya benar saya nyiapin ngorong fikir mau amalah tapi gak tau jadi berubah tadi terlintas tentang haji karena ini lagi musim haji kan? ini gak pernah dibahas fikir aja dan kenapa seorang tuh seneng banget berdebat masalah fikir saya terserang kalau debat itu gak suka orangnya ya begitu untuk diamalkan buat kita bukan untuk berdebat orang kadang-kadang masalah menggerakkan tangan aja debat ya ini kalau shalat begini atau begini-begini atau begini-begini atau cuman begini aja begini aja diomongin ngapain buang-buang waktu itu saya bilang ya kan? udah bapak mau begini mau begini-begini mau apa begini-begini silahkan aja shalatnya diterima sah itu kan? gak ada yang mengatakan batal gak ada kan? cuman mana sih yang afdol gitu doang kan? gitu aja didebatin pelanjang banget udah kita dapat hasilnya kan cuman yuharrikuha Rasulullah menggerakkan menggerakkannya gimana sih? menggerakkan apakah sekali berkali-kali? apakah begini-begini? apakah begini? kita doang diperdebatkan sampai bertahun-tahun gak selesai orang-orang kerjaan saya bilang bentuknya berdakwah mengajarkan hal yang lebih penting kenapa kita disuruh shalat? orang yang gak shalat bagaimana caranya shalat? orang yang kafir gimana masuk Islam? ustadz dibat cuman masalah gerakan tangan kalau saya bilang begini kalau ilmunya tentang ibadah kalau kita udah tahu jalankan udah selesai ya kan? ada orang pakai hadis yang lain ya udah gak apa-apa dia pakai hadis itu saya pakai hadis ini hadisnya sama kadang-kadang penafsilannya berbeda jadi udah kamu jalankan itu saya jalankan ini kan? ya kan? Allah gak bakal mempersoalkan lagi ya masalah gerakan tangan kamu yang begini gak sah itu sahaja kan? hehehe gak sampai seperti itu Pak ya orang Rasulullah menjelaskan tentang apa perbedaan apa lagi yang dalam wilayah ijtihad yang salah aja masih dikasih pahala satu yang bener dikasih pahala dua ya kan? mendingan tadi masalah bagaimana orang shalatnya semakin berkualitas jangan cuman fikir aja kalau saya ngomongin fikir berapa Pak? ini ayal-ayalan saya sering sering ngomongan ya Pak Bapak biar bangun dulu entah Pak kalau kawin lagi nikah yang kedua gak izin sama istri sah gak Pak? hehehe kan sering saya contoh kan? nikah lagi gak izin sama istri sah gak? sah gak? kak? sah gak berani kak? hehehe 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 harusnya kayaknya berani tuh hehehe hehehe ya kan kalau saya bertanya begini Pak kalau orang nikah lagi gak izin sama istri yang pertama bisa dosa atau tidak berdosa dosa apa enggak? ya gak usah dijawab gak usah dijawab dulu kalau gitu saya nanya yang kedua ini sering saya jadikan contoh maksud saya janganlah Bapak itu hanya mengandalkan fikir saja itu bagi saya oke tadi kan ngomongin gitu Pak ya sekarang Bapak punya anak laki-laki kan? ada yang punya anak laki-laki ya? nah anak laki-laki kalau nikah gak izin sama Bapak sah gak nikahnya? hehehe jadi kalau anak Bapak nikah enggak bilang-bilang sama Bapak tiba-tiba ini siapa nak? ini istri saya ya Pak hehehe pertanyaan saya nikahnya setah gak? sah boleh gak dijalanin? hehehe nanti kalau anak Bapak ada begitu boleh gak? boleh nih maksudnya ya? hehehe ini dengerin sama anak sama anak hehehe kalau pertanyaan saya kalau ada anak yang begitu dosa gak? hehehe pertanyaan saya itu anaknya ini nih nih Pak Sudiro punya anak laki-laki udah gede hehehe ini kalau anak Bapak nikah gak bilang ke ibunya gak bilang ke Bapaknya pokoknya tahu-tahu dia udah nikah aja pertanyaan saya dia dosa gak Pak? dosa gak? dosa gak? hehehe gak dosa ya? ini menurut Bapak dosa gak? enggak hehehe atau ganteng orangtuanya ada yang bilang gak dosa ada yang bilang dosa gak? dosanya sih ini menurut ini memahami fikir yang yang dalam maksud saya saya katakan dia tidak berdosa dianggap zina tidak dikategorikan zina dia tidak berdosa zina tapi dia berdosa gak dengan orangtuanya? kalau orangtuanya marah-marah dosa gak? dosa dia dosanya dosa tidak berdosa tidak berdosa tidak berdosa tidak berdosa dia bisa gak dipidanakan? bisa pidana pidana gak sopan sama orangtua bukan pidana zina itu kalau secara fikirnya hehehe hehehe songong hehehe nah begitu pula Pak ini kedengaran ibu-ibu yakin seneng hehehe kalau Bapak-Bapak pada nikah lagi gak? bilang sama istri dan istrinya ngomel-ngomel gimana? hehehe ya bisa berdosa juga Pak kalau menyebabkan kalau perilaku Bapak menyebabkan istri Bapak itu masuk neraka gitu karena dia maki-maki syarikat Islam ini kamu gak bener nih ya Islam ada yang sampai kejadian kalau gitu saya minta cerai aja loh kalau udah minta cerai itu gimana? dalam Islam wanita minta cerai gimana? udah gitu kadangan ada kejadian katanya habis minta cerai kemudian dia udah gak mau lagi pake pakean hijab ah Islam orang saya dulu punya istri ustad pikirannya kawin dulu saya ditinggal kawin lahir seterusnya gak mau pake pakean muslimah gara-gara perilaku kita nah kira-kira itu saya gak mau jawabin ya kira-kira dosa gak? itu aja hehehe makanya kalau saya bilang boleh ketika lagi boleh kalau gak izin istri sah gak? sah tapi kalau ditanya dosa apa gak? itu saya gak tau saya gak tau ya saya gak bisa jawab nah jadi sebenarnya saya karena ngajarnya fikih hari ini jadi mengingatkan pak tolong ya jadikan fikih ini sebagai salah satu pedoman dalam berperilaku tapi dia adalah pedoman minimal kita harus lebih dari fikih ya antara fikih dengan akhlak itu harus dikombain disinergikan bapak gak boleh menjalankan fikih saja apalagi tidak menjalankan fikih artinya melanggar ketentuan fikih menjalankan fikih doang itu gak boleh apalagi bapak tidak melakutsanakan fikih tambah gak boleh oke satu lagi menutup contohnya ada ya gak salah gorornya nanti yang udah saya siapkan ya fikih muamalatnya udah sering saya contohkan ini menegaskan saja ya insyaallah sebentar lagi kita masuk idul adha kan mbak ya idul adha insyaallah nanti saya khutbah di perkantoran sih bukan masjid kantor ya kalau sholat itu kan yang namanya laki-laki maupun perempuan harus nutup awrot imam sama khutipnya juga harus nutup awrot kan mbak ya awrot yang harus ditutup itu mana mbak laki-laki dari pusar sampai ke lutut kalau misalnya nanti saya jadi imam dan khutip idul adha saya berangkat ke sana saya pakai calana tiga perempat ya terus pakai kaos singlet mbak ya mbak singlet udah tetap awrot belum mbak jadi kalau saya jadi imam sah nggak kira-kira sama pengurusnya diapain saya mbak ini mana ustad ini ini khutipnya ini khutipnya ini imamnya kira-kira sama pengurus saya diapain mbak emang sholatnya nggak sah kalau saya begini kalau saya debat itu gimana mbak emang apa salah saya bapak pakaiannya nggak sopan loh yang wajib dalam menutup sholat itu menutup aurat aurat selaman saya ketutup nggak misalnya saya ngeyel gitu malah diapain mbak nah inilah maksud saya ya jangan terlalu mengandalkan fikir kalau cuman berbeda pendapat dalam fikir oke nggak usah ayal-ayalan sampai jadi berantem karena fikir itu bukan segala-galanya ini gara-gara jamaat haji diajarin fikir doang nggak diajarin surah al-hajj nah ini pada tidak meresapi ibadah haji besok-besok bapak-bapak yang belum haji ya sebelum berangkat haji kalau masih ada yang mau berangkat haji baca dulu surah al-hajj diresapi ditadaburi dibaca tafsirnya nah ini pelajaran tambahan hari ini tidak jadi membuka masalah goror karena udah jam 6 sebenarnya saya mau bahas masalah goror ya goror itu ketidakjelasan jadi dalam islam transaksi yang tidak jelas itu dilarang nah maka besok-besok kalau bikin transaksi yang jelas kira-kira itu yang mau saya bahas sebenarnya tadi saya udah bikin contoh-contoh misalnya apa contoh yang nggak jelas itu apa kalau kita makan di restoran padang sebagian ya restoran bukan warung padang ya kita disukuin makanan banyak banget ya kan nggak tahu harganya saya nggak tahu cara ngitung ya kan ini kalau dikasih udang itu dihitung perpiring atau per satu biji pak eh perpiring kalau telur nah kan bingung kan kalau sambil bapak ngajak temen atau ngajak anak yang nggak ngerti caranya dicobain atau-atau semua hehehe makan berdua ternyata tagihannya berapa wah ini gara-gara nggak jelas nggak boleh Ustaz aslinya nggak boleh terus gimana dong solusinya gampang bapak tinggal perjelas aja nggak usah dibilang makan ke restoran padang haram nggak solusinya adalah bapak kalau punya restoran padang kasih price list kasih datar harga di situ ya kan nggak usah susah-susah telur telur rendang ada telur rendang nggak ya udah ngomong aja telur baladu telur baladu kan misalnya 5.000 rupiah per apa namanya per butir contohnya gitu kan udang ini contohnya pak ya misalnya 25.000 per piring itu solusinya selesai supaya tidak terjadi goror ya kan bapak jualan di tempat keramian-keramian kan biasanya harganya naik biasanya bakso misalnya 10.000 ini sejual 25.000 orang makan habis itu kecewa kok mahal amat nggak boleh ini pak goror solusinya gimana gampang bapak tulisin hari ini bakso 25.000 selesai ya nggak haram bapak naikin harga boleh tapi yang penting jelas pak hari ini lagi ada apa-apa hari ini 25.000 pak ya di tempat keramian misalnya ya pasal demo itu maksud saya kok mahal amat pak iya maklumlah biasa kalau orang jahe bilangnya mereman meremo istilahnya orang jahe bahasa indonesia ya lagi susah ini pak kondisinya pak nah itulah jelasin aja cuma kita doang solusinya menghilangkan unsur goror ada ustadz yang ngomongin dropship sampai berpusah-pusah dropship haram karena dropship itu kita menjual barang yang nggak jelas kita nggak punya barangnya kalau saya bilang dropship memang aslinya haram kalau mau halal gampang bapak ngomong saya dropshipper nah gitu kan ini adalah dropshipper artinya saya tidak punya barangnya saya hanya menjualkan barang orang lain tapi bapak ngomong juga kepada yang punya barang pak bapak kan jualan ini pak ya saya bantu jualin pak ya ya saya bantu jualin pak ya saya ikut promosikan nanti kalau ada yang beli saya kasih ke bapak nanti saya bagi komisinya pak ya oke selesai gitu kan kenapa bapak kalau ditanya bapak punya barangnya saya kan dropshipper pak sudah bilang dropshipper itu artinya saya hanya menjualkan barang orang lain nah saya nanti dapat komisi pak saya nggak punya barangnya selesai kan halal kan jadi jangan dijelasin haram-haramnya doang jangan dijelasin supaya halal gimana kasihan orang dagang ya kayak pedagang masuk neraka semua jangan ini haram gitu haram gini haram gitu haram kasih tahu solusinya oke silahkan kalau ada yang mau nanya yang penting sudah saya siapkan materi gorornya saya sampaikan ya niat saya menyampaikan goror ini tapi nanti diperdalam pada bulan berikutnya boleh tenang ya nggak dikejar-kejar kurikulum sama tarjit silapus apa ya nggak ada uasnya silahkan walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ada ya ya jadi tentang cryptocurrency ada gorornya nggak ada crypto itu namanya uang diciptakan uang untuk apa pak namanya uang diciptakan untuk alat tukar supaya supaya ada standarisasi harga jelas kalau dulu kan misalnya pak saya lagi butuh ayam saya nggak punya ayam punyanya beras yudah beras tukar ayam kalau beras ditukar ayam bandingnya berapa sama berapa pak saya rasa kan tergantung kesepakatan kan nah suatu ketika saya butuh pisang saya butuh pisang tapi saya punyanya ayam berapa dengan berapa pak seikhlasnya juga tergantung kesepakatan susah kalau dagang begini saya butuhnya pisang cuma 2 biji misalnya pengen makan pisang punyanya ayam gede banget tukar ayam sama pisang enakan yang punya pisang kan maka dibuatlah uang asal-asal itu begitu pak jadi untuk standarisasi harga dan memudahkan sebuah transaksi nah crypto sendiri itu uangnya nggak jelas pak bapak tau nggak naik turunnya cryptocurrency fluktuasi harga saya bukain internet dulu ya bapak tau nggak fluktuasi harga cryptocurrency itu sampai berapa persen oke saya kasih contoh doang dan biar saya nyambung dulu internet ya saya teterin kesini bapak tau cryptocurrency yang terkenal sekarang namanya pak bitcoin jadi yang kira-kira bapak kenalkan itu kan saya tunjukkan cryptocurrency yang paling terkenal adalah bitcoin bitcoin harganya berapa? oh belum nyambung bitcoin berapa? eh pake rupiah aja rupiah rupiah oh itu keren nah ini udah correct harga bitcoin hari ini sekitar 400 juta bapak tau bapak tau harga tertingginya pernah mencapai sampai berapa? sampai 1 miliar 1 miliar pak ada lagi yang bapak nggak kenal cryptocurrency yang kodenya YFI bukan bitcoin bukan bitcoin YFI ini finance lama amat ini pakai udah nggak usah pakai login nah ini bitcoin eh ternyata hari ini berapa ini pak? ini detik ini ya yang saya bilang 400 juta itu beberapa hari yang lalu tuh ternyata hari ini berapa pak? bapak lihat sini 284 juta pada waktu saya datang ke kantor ke kantornya yang jualan bitcoin ini sekitar 400 juta tapi yang sebelumnya lagi pas saya kesana tuh 900 juta ternyata hari ini saya lihat harga ini ini real nih pak ini harga hari ini ya 283 juta yang tadi saya katakan YFI YFI nih harganya Masya Allah hari ini ternyata cuman berapa bapak lihat tuh ada YFI ada YFI Nih YFI nih 65 juta pak romantun tahun lalu harganya 1,2 miliar 1 koin YFI serius jadi harganya gak jelas itu namanya horror lawong standar harga gak jelas naik turun kalau cuman 1%, 2%, 3% itu wajar nah ini naik turunnya tuh sampai ratusan ribuan persen pak ini ini dalam 24 jam pak naik turunnya bisa 14% pak ini ini naik turun dalam 24 jam perubahan dalam 24 jam kenapa grafiknya grafiknya saya harus ini soalnya ini bisa nih nah ini grafiknya ini contoh Bitcoin ini contoh Bitcoin ini dulu ini saya tunjukkan tanggal tanggal 1 Oktober ini ini saya tampilkan disini harga tertinggi itu di bawahnya ada ini kelihatan tanggalnya disini kan tanggal 1 Oktober 2021 harganya 1,017 miliar 1 miliar lebih per 1 Bitcoin hari ini hari ini pak yang tadi bapak lihat disini harganya tinggal 200 sekian juta kalau bapak punya 1 Bitcoin di bulan Oktober pas beli terus sekarang sekarang bapak gimana pak hehehe inilah yang disebut goror ya inilah yang disebut goror nggak jelas seterus standarnya yang membuat naik dan turun apa pak kalau saya bilang bandar ini nggak jelas sebenarnya nggak jelas ya kalau saya bilang sebenarnya yang ngatur ya bandarnya lah pak bandarnya bandarnya diantaranya siapa itu Mas Elon Elon Musk hehehe seorang cowok apa ya hehehe mas Elon kalau di Amerika namanya Elon Musk di Jawa namanya Mas Elon dia itu bisa ngatur pak cuman bikin cuitan dulu di twitter ngomong ya eh dulu pernah waktu naik naiknya kan gara-gara apa dia ngomong eh anda bisa membeli mobil dengan Bitcoin mobil-mobil saya dia kan punya pabrik mobil Tesla kan nah bahwa masyarakat boleh membeli mobil Tesla dengan Bitcoin naik pak Bitcoin dah udah naik dia jualin lah Bitcoin yang banyak ya terus anjlok harganya udah habis turun nah udah nggak bisa lagi sampai sekarang segini pak bayangin aja dari 1 miliar kena jadi 280 juta pak ini kalau tadi saya bilang YFI ya yang saya ingat banget YFI karena YFI itu pernah melebihi dolar eh maaf pernah melebihi Bitcoin tuh ini pak lihat harga tertinggi nih berapa itu kelihatan nggak ini 1,4 miliar satu koin YFI satu cryptocurrency yang namanya YFI pernah pak mencapai 1,4 miliar pak hari ini berapa pak lihat sini berapa itu harga terendahnya berapa pernah mencapai harga terendah ya 55 juta kalau mau lihat hari ini disini kan nah ini lihat hari lihat harga detik ini YFI 65 juta bapak punya satu koin YFI ini waktu harganya 1,4 wah seneng kan nah atau sekarang bunuh diri kali Duit 1 miliar tinggal 65 juta nah ini serba ketidakpastian maka jangan ter apa ya terlena dengan kan orang-orang yang cerita punya bitcoin punya cryptocurrency pada begini begini nah itu omong 2 itu pas kebetulan aja pas detik cerita itu aja pas untung cerita pas buntung pasti dia diem hehehe nggak ngomong ke bapak gitu jelas ya oke saya juga sebenarnya ada akun ya tempat rupanya harus login lagi saya udah lupa saya harus harus ngecek lagi bukan ya dia nggak cukup dengan email sama kata sandi ada apa namanya disini eh semacam tokennya itu google autenticator ya saya kalau login disini misalnya nih nggak apa-apa saya lupa masalahnya saya kalau buka password saya itu adanya disini semua ada satu file isinya password semua jadi kelihatan semua nanti nggak enak hehehe termasuk password bank segala macam satu file saya nggak hafal terus terang sandi saya itu nggak hafal itu Pak intinya ya jadi cryptocurrency itu banyak hal yang menyebabkan dia itu tidak halal saat ini diantaranya memang terkait dengan ngoror harga yang nggak jelas naik turunnya apa faktornya juga nggak jelas tapi kalau secara umum secara teori ekonomi bilang naik turun ditentukan apa ya supply and demand supply and demand itu bisa dimainkan supply and demand bisa dimainkan dengan cara mining ya orang disuruh mining nambang-nambang seakan-akan oh banyak demand nya nah nanti naik ya kan nanti dengan cuitan-cuitan para tokohnya saja nanti bisa turun nah ini masyarakat yang rugi Pak gitu kira-kira ada lagi silahkan baik saham ya intinya Bapak nanya tentang saham ya yang pertama saya kasih tau Pak Bapak OJK itu hanya memberikan izin jual beli saham kepada perusahaan yang namanya sekuritas ya OJK atau pemerintah Indonesia memberikan izin kepada orang mau jual beli raksa dana kepada namanya manager investasi atau fund manager bahasa Inggrisnya pemerintah pemerintah hanya akan memberikan izin orang itu menabung uang atau mendepositokan itu di bank nah kalau ada aplikasi perusahaan kok dia bisa segala-galanya ini ciri-ciri perusahaan ilegal contohnya yang sudah jelas Binomo Pak dia bisa transaksi saham ya kan bisa transaksi falas itu izin dari mana Pak falas itu yang diperbolehkan jual beli falas adalah moneychanger sama bank ini ada satu aplikasi bisa jual beli falas bisa jual beli saham itu mestinya kalau Bapak tahu regulasi ini pastinya izin gitu Pak ya ini ini cara gampang saya mau menunjukkan masalah ini resmi atau tidak resmi ya ini dia sebenarnya apa sekuritas apa manager investasi apa moneychanger atau bank izinnya apa itu semua ada izin Pak ya satu-satu izinnya Pak kalau model misalnya Bukalapak itu kan marketplace dia bisa jual reksadana kan Pak ada Bukareksa namanya Bukareksa itu adalah menu untuk jual beli reksadana reksadana itu disebutin dia itu hanya agen ya jadi Bukalapak hanya agen dari manager investasi maka transaksinya nggak bisa cepat lama bisa seminggu itu kalau di Bukalapak karena dia hanya agen nanti kalau ada orang beli nanti disampaikan sampaikan nanti di verifikasi itu butuh waktu Pak karena kalau reksadana sama saham Pak ya itu ada izinnya dan ada wujudnya Pak ya jadi ini saya tunjukkan masalah regulasi dulu ya kalau memang Bapak kepingin trading saham Bapak harus berhubungan dengan perusahaan yang namanya sekuritas di Indonesia ada sekitar 100 perusahaan sekuritas ada Mandiri sekuritas BNI sekuritas Indopremier sekuritas ya kan manager investasi juga ada sekitar 100 ya ada sekitar 100 pasnya saya nggak hafal sekitar 100 manager investasi ya ada Sinhan aset manajemen ya ada Mirai aset manajemen dan belakangnya biasanya pakai aset manajemen atau manager investasi ya jadi kalau perusahaan manager investasi perusahaan yang jual beli reksadana belakangnya biasanya pakai kata-kata manager apa aset manajemen atau manager investasi bahasa Inggrisnya fund manager jadi ini saya kasih edukasi dulu Bapak kalau ada aplikasi yang serba bisa Bapak harus curiga dulu izinnya dari mana itu kan nah aplikasi-aplikasi yang bodong begitu ini masyarakat banyak yang tertipu dia nggak ngerti Pak Bapak misalnya bilangnya beli falas atau beli saham harganya naik ya Bapak asalnya taruh duit 5 juta tertulis 10 juta realnya 10 juta dimana Pak duitnya itu Bapak naruh uang 5 juta terus dibilang beli saham A beli saham B beli Bitcoin A ditulislah di dalam aplikasi Bapak angkanya 10 juta saya untung Bapak bisa tarik nggak 10 juta angkanya 10 juta saya mau tarik dia 10 juta bisa ditarik nggak ini banyak masyarakat yang terkecoh itu cuma di aplikasi dia Pak Bapak ambil duitnya 10 juta nggak bisa nanti bilangnya macam-macam nih Bapak harus ada deposit disini nggak boleh ditarik semuanya kalau ditarik semuanya nanti Bapak berarti anggotanya keluar jadi harus ada yang disimpan disini bahasanya itu contohnya macam-macam gitu Pak oh nanti ada administrasinya macam-macam Pak intinya duit 10 juta nggak bisa diambil Pak itu cuma di aplikasi doang dia dimainin kemarin ada pimpinan perusahaan saya nggak sebutin namanya tapi dia ketua sebuah asosiasi perusahaan terlibat dalam itu dia ngakuin Pak ya karena ngakuin karena mau ditangkep karena ada diperkarakan kan modusnya begitu Pak jadi aplikasi begini kan bisa aja Pak kalau saya tulis nih ini kan ada akun saya Pak kalau ditulis sama perusahaan duit saya menjadi 100 juta bisa aja kan ditulis sama dia doang saya ngambil duitnya nggak bisa nah ini masalah penipuan-penipuan di dalam aplikasi-aplikasi investasi sekarang Bapak harus hati-hati ya nah kalau masalah hukum jual beli saham ya saya katakan aslinya jual beli saham itu boleh saham itu bukan cuma grafik angka-angka kayak begini Pak kalau ini mah cuma grafik-grafik doang kalau saham itu pasti ada realnya Pak kalau Bapak beli saham Unilever contohnya Bapak sebenarnya bukan cuma beli angka-angka yang disini tapi Bapak sedang beli apa beli perusahaan Unilever itu kalau saham saya nggak bisa buka hari ini kenapa? ini bukan jam kerja bukan jam trading namanya tapi aplikasinya ada dan ada akunnya juga ada duitnya juga ya tapi nggak bisa dibuka ini saya tunjukkan saja tunjukkan nanti resultnya jawabannya gimana nanti Bapak biar lihat ini kalau saham itu ya kalau yang saham beneran punya izin di Indonesia dia hanya bisa transaksi pada jam bursa di hari kerja jam kerja antara jam 9 sampai jam 4 kalau nggak salah sekarang selama pandemi kemarin tuh cuma sampai jam 3 ya transaksinya ya nggak bisa kapan saja ini ada orang transaksi saham kok bisa kapan saja itu izin dari mana itu kan harganya nggak akan muncul nanti akan ada nanti akan ada nah itu nanti munculnya apa ya Pak ya kosong gini aja Pak nggak bergerak kalau pas jam transaksi kalau ada jam transaksi sedang hari kerja di jam kerja ini saya kasihkan begini nanti naik turun oke ini semua akan jalan Pak layar saya ini akan jalan sedang ada transaksi transaksi ini nggak ada transaksi Pak lah kok ada yang punya aplikasi jual beli saham hari gini masih jalan dari mana tuh terus siapa yang kontrol oh bilangnya di luar negeri Pak saham-saham dari asing saham dari asing juga ada aturannya masing-masing Pak ya jadi inilah jual beli saham nggak bisa dibuka ya saya tunjukkan misalnya wah ini Pak pakai password pasalnya passwordnya kalau saya klik nanti Bapak ada ngelihat nggak enak saya jangan yang pakai password jangan jadi tapi saya coba saya cabut dulu saya cabut dulu saya buka pakai password itu kalau kalau memang jam kerja itu di sini kebaca Pak portfolio saya saham yang saya punya apa aja nah munculnya cuma begini nih saya udah login saya pengen lihat saya punya saham apa aja nggak bisa dilihat cuma muam 69 trading login with satu account udah nggak ada muncul ininya tapi kalau jam kerja akan muncul saya punya saham A, B, C, D akan muncul Pak ya ini di luar jam kerja nggak bisa waduh juga enaknya nah kalau Bapak nanti mau beli saham pemerintah dalam hal ini OJK setiap 6 bulan menerbitkan yang namanya DES daftar efek syariah setiap bulan Mei sama November ya Bapak bisa searching di sini misalnya daftar efek syariah ya daftar efek syariah kalau sudah mau pilih tahun berapa anggap aja lah ini ya ada periode 1 itu bulan Mei periode 2 bulan November ya nah nanti Bapak tinggal di sini dah penerbitan nah ini langsung dari website-nya OJK nanti tinggal Bapak download ya download yang termasuk saham-saham syariah itu apa aja nanti Bapak ini buka sini ya ini daftar efek syariah kalau ngedownload lama abisnya panjang jadi intinya Bapak kalau mau jual beli saham ya pakai daftar yang efek syariahnya jadi Bapak jual belinya saham syariah Bapak rujukannya langsung ke OJK ya jangan dari perusahaan-perusahaan tertentu perusahaan mah suka ngaku-ngaku ya kalau Bapak kuliah biasanya diajarin Bapak boleh buka internet tapi harus dari sumber yang otoritatif sumber yang sah yang valid yang memang dia punya hak untuk itu kalau terkait keuangan ya harus dari OJK sama Bank Indonesia jangan cuman dari ablak-ablak.com oncom-oncom terlupa ya belakangnya com-com jangan mau percaya jadi harus lihat yang resmi diantara yang resmi belakangnya apa pakai GoID Government Go Government ID Indonesia ini kalau masalah regulasi Indonesia harus begitu ya kalau masalah sekolahan ya SJ kalau masalah kampus ya apa AC Academy ya gitu caranya jadi intinya boleh Pak jual beli saham tapi Bapak harus jual beli saham yang syariah kalau mau lebih gampang lagi Bapak datang ke perusahaan sekuritas Bapak bilang saya mau ikut trading saham tapi yang syariah ngomong begitu lebih jelas jadi gimana Bapak nanti akan dikasih SOTS SOTS apa itu SOTS muncul gak ini kalau sistem online trading syariah sistem online trading syariah nah kayak begini Pak Bapak boleh jadikan rujukan ini Pak Bapak boleh pakai rujukan ini idx islamic.idx.co.id ini websitenya bursa efek Indonesia IDX kan Indonesian exchange nah sistem online trading syariah apa itu sistem online trading syariah nah siapa nanti yang punya perusahaan-perusahaan yang sudah menerbitkan siapa nanti Bapak cari disini nah itu cari dengan jari kita di internet yang penting dari sumber yang valid oke satu lagi boleh terakhir yang mau nanya Pak Rosti mau nanya Pak pertanyaan hehehe nah akhirnya 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 jadi kredit ke bank syariah terus pertanyaannya mau lunasin oke jadi gini oke ya jadi kalau mengikuti aturan aslinya sama prakteknya memang kadang-kadang beda apalagi kalau bapak langsung ketemunya dengan salesnya ya itu beda tapi gini maksudnya jadi masalah harga dinaikkan itu jelas boleh yang namanya jual beli pak ya jadi namanya kan morobaha morobaha itu kan jual beli dengan mencari untung jual beli dengan mencari untung jadi saya beli 100 juta saya jual dengan 200 juta kok mahal banget ya namanya juga saya dua hal yang cari untung lah pak nah kalau masalah mahal dan murah dalam margin atau dalam bunga saya tanya bapak pak kalau ada bank yang bunganya tinggi dengan ada yang bunganya rendah bapak pilih yang mana ini kalau misalnya saya bicara bunga ya kalau bank syariah ya istilahnya margin kalau ada bank yang bunganya tinggi dengan bank bunganya rendah bapak pilih yang mana cari yang rendah nah jadi orang yang gak punya duit cari bank rendah nanti ciri-cirinya mau ngutang tadi ada bilang tinggi pak kenapa bapak pilih yang tinggi mau deposito ya kalau bapak punya duit banyak senang bank yang bunganya tinggi kan tapi kalau bapak gak punya duit atau ada keperluan usaha pengen cari bank yang bunganya rendah bener kan maksud saya apa bunga rendah dan bunga tinggi margin tinggi dan margin rendah itu adalah relatif terserah pasar karena memang ada orang yang senang dengan yang tinggi ada orang yang senang dengan yang rendah biasanya yang marginnya tinggi itu birokrasinya lebih mudah tuh saya kasih tau rahasianya bank yang memberikan kemudahan biasanya dia main di resiko yaitu dengan cara menaikkan harga atau bunga namanya itu faktor mitigasi resiko semakin kecil resikonya semakin kecil bunganya semakin besar apa resikonya semakin besar bunganya maka orang membeli rumah itu marginnya atau bunganya selalu rendah kenapa? kalau beli rumah itu resikonya rendah karena harga rumah akan naik dan bapak itu mau jual rumah mau kabur rumah gak bisa tapi kalau mobil lebih tinggi karena mobil ada resiko besar bisa tabrakan bisa dicuri bisa kebakaran gitu Pak rahasianya kredit dengan kartu kredit lebih tinggi karena gak ada jaminan bapak bisa kabur makanya bunganya tinggi gitu nah jadi masalah tinggi rendahnya harga itu sebenarnya dalam pasar ada pasarnya masing-masing di masyarakat ada peminatnya masing-masing nah kalau masalah pelunasan dipercepat kok harganya bisa lebih murah ya saya katakan bisa ya saya katakan bisa tapi gak pasti itu gak pasti jadi kadang bapak lihat tabelnya begitu nanti bisa berubah karena gini ketika dia melaksanakan dengan murobaha harga sudah fix harga 200 juta Pak ya oke bill nah bapak di tengah jalan mau melunasin biasanya bapak minta diskon dong ya kan kalau lebih murah gimana caranya lebih murah nah itu di dalam transaksi kalau di bank syariah wah saya ditanya mau jadi investor yes itu aja kan langsung ditanya namanya saya Pak ya saya udah jadi investor gak usah nah ini bapak kalau mau bukarkan yang syariah jadi langsung klik sini Pak ya bisa itu Pak ya oke jadi jadi masalah perlunasan dipercepat itu kalau bapak angkanya kecil itu lebih mudah kalau angkanya besar susah karena gini jadi itu namanya bapak mengajukan permintaan diskon kalau mau mengajukan perlunasan dipercepat nah harga sudah diputuskan 200 juta Pak bapak minta diskon ya kan ini nanti masuk kategorinya di dalam pembukuan bank bapak minta hadiah bisa dikasih bisa tidak kalau angkanya kecil yaudah kasih aja deh tapi kalau angkanya besar belum tentu dikasih karena bank nanti dalam sistem pembukuan ada yang menggunakan sistem accrual basis sama sistem apa? apa yang satu lagi? cash basis nah kalau dia menggunakan pola accrual basis bapak minta diskon susah banget tapi kalau dia yang menggunakan cash basis nah itu agak mudah jadi beda-beda itu Pak jadi kalau bapak minta pelunasan dipercepat rumah itu lebih susah daripada mobil kalau mobil kan umumnya lebih murah atau memang jangkanya jangka pendek sudah diperhitungkan resiko-resikonya jadi itu sebabnya kenapa kalau melakukan pelunasan dipercepat di bank syariah kok kayaknya sama ya sebenarnya harga sudah dihitung nah bapak sekarang minta diskon diskon itu bisa dikasih bisa tidak tapi sekilas memang kelihatannya kok kayak bank konvensional ya iya sebab ketika bank syariah menggunakan pola dan komunikasi syariah persis sistem bank syariah Pak nanti kalau bapak mau mengajukan pelunasan dipercepat Pak nanti bapak mengajukan surat dulu nanti kita ajukan ke komite kredit komite pembiayaan wah susah amat pasyarakat itu Pak pada protes kalau di bank syariah jadi susah begini jelimet sih di bank konvensional gampang Pak kalau mau lakukan pelunasan akhirnya pola komunikasi yang dilakukan oleh sales adalah udahlah pakai bahasa konvensional itu asal ceritanya Pak mudah-mudahan bisa dipahami tau ini ya iya makanya saya katakan seakan-akan sama tapi nanti dalam pembukuan dan pelaporannya beda karena tadi masalahnya ketika itu disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang syariah masyarakat banyak yang ngeluh bang syariah susah kayaknya sekarang jelimet itu banyak keluhan akhirnya pola komunikasinya maka saya katakan tadi antara teori dengan praktek itu kadang-kadang bahasanya berbeda kalau Bapak menggunakan bahasa yang ada di dalam fatwa begitu tapi nanti ketika itu disampaikan ini keluhan ini saya sampaikan kenapa? ya karena memang biasanya ada rapat-rapat pertemuan ini gimana mensikapi masyarakat begini ini begini nah akhirnya dicari lah titik temu termasuk kalau Bapak-Bapak taat pajak ini ya ini mohon maaf masalah pajak kenapa sih bank syariah itu katanya jual beli tapi balik namanya kan dari developer langsung ke pembeli enggak lewat bank dulu maksudnya gini kalau Bapak beli rumah di KTP ini kalau umur banyak kan mestinya kan developer jual ke bank dulu bank baru balik nama ke Bapak itu kan tapi kan enggak ada yang begitu kan Pak semua pasti Bapak beli ke developer ya langsung balik namanya ke Bapak Bapak tahu enggak sebabnya dulu sebabnya kalau Bapak itu nanti diproses seperti bank syariah yang harus seharusnya begitu Bapak akan kena double tag jadi ketika developer menjual kepada bank dikenakan pajak ketika bank menjual kepada Bapak dikenakan pajak lagi sudah negosiasi Pak dengan pemerintah ya pajaknya dihitung satu yang enggak bisa terjadi dua transaksi 2 transaksi dua kali pajak kira-kira kalau dikenakan pajak dua kali beli rumah Bapak mau enggak ada enggak kira-kira yang mau beli rumah lewat bank syariah pajak rumah lumayan Pak enggak kecil kecil kan enggak kecil nah sudah susah itu apa ya lobby-lobbynya denegosiasi intinya ya sudahlah kalau gitu pakai bahasa orang awam pokoknya balik namanya langsung ke kita ini judul bahasanya aja cuman kredit sama pembiayaan susah masalah menerobos izinnya itu susah double tag pak padahal pajak beli rumah itu kira-kira jatuhnya 15% PPN 10% BPHTB dikurangin dengan pengurang kira-kira jatuhnya 5% 15% pak kalau rumah 200 juta aja pajaknya sudah kena berapa 30 juta pak iya saya saya juga baru bayar pajak masalahnya pak kemarin dimintanya 400 juta minta pajak 400 juta cara ngitung kamu gimana nego-nego saya salah kamu menghitungnya ketemunya 130 juta bayar pajak doang pak nyesek nyesek bayar pajak 130 juta eh ternyata masih ada lain-lain lah intinya pajak membeli properti itu gede banget pak makanya akhirnya dibuat sistem yang seperti tadi jadi pola komunikasi ke masyarakat memang kadang-kadang disederhanakan itu asal-usulnya tapi apa bapak harus nanya biar saya menjelaskan kalau bapak enggak nanya saya enggak jelaskan jadi kendala ketika kita ngadepin birokrasi kendala ketika menghadapin masyarakat ketika kita menghadapin para ahli syariah ini gimana ini maunya begini ini ini dicari titik temu asal-usulnya begitu pak baik sudah jam setengah tujuh mohon maaf lewat banyak saya jelasin mudah-mudahan bermanfaat insyaallah kita sambung bulan depan insyaallah kurang lebihnya mohon maaf wallahu alam bisawab subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa adubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ngomongin duit itu memang asik jadi panjang selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih